Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Carpur ya Hari ini bersama Om Midris Halo Midris, sehat Ini kelihatan ya, ada Karimun Pink Ini mobil Karimun Pink ini udah sering ketemu Sering ketemu, pertama Pak Saravan ya Saravan, pertama kali juga Saravan ini ikut Jadi ini, si Karimun ini tipe apa dan tahun berapa nih Om? Ini tipe GX tahun 2006 Edisi terakhir Terus ini memang terakhir udah pink Om ya? Udah pink, jadi aslinya memang udah dari sana warna pink Ini style suka-suka gue aja Om Nah itu Om, itu dia dulu Nggak ngikutin aliran mana-aliran mana, suka-suka gue aja Nah, ini om, makanya alasannya kenapa saya ngontainin dia Ya kan Karimun banyak banget yang cakep-cakep ya Om ya Banyak banget Nah, menurut saya, ini mobil itu nggak berusaha kayak katalog version kan? Betul, nggak katalog banget lah Walaupun ada beberapa katalog, tapi nggak Iya, tapi nggak bener-bener ngejar Wah ini yang di katalog versi begini-gini pasang-pasang-pasang Kalau ini kan bener-bener mana gue suka, mana gue pasang gitu kan? Ya, mana gue suka, suka-suka gue aja Iya, 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 iya nih Betul, betul Wah ini kan komen, walaupun memang Ya kalau dibilang partnya part GDM, ya GDM Tapi bukan yang klok-klokan sih katalog harimun ya Om ya Makanya ini, ini nih, keren-keren nih Gue senang nih dengan racikannya nih Om Thank you Om, thank you Om, oke deh nih, sekarang kita omongin dia dulu nih ya Boleh Ini yang kelihatan deh, dari luar dulu nih Nah ini velg-nya apa nih Om, pake ini Om? Ini pake velg NK Hood Ring 14 Pake bannya Dunlop 165-65 Cakep sih ini bentukannya, simple gitu ya Dan pake bannya, ban 65 Om Jadi kelihatan gambot, padat, fitmentnya padat Bener-bener, ini kan mobil sebenernya ceper ya Om ya? Iya, ceper Ceper, tapi karena bannya gambot, jadi kelihatan masih yang Oh ini masih enak nih Masih enak, gak kelihatan pendek banget ya Iya, bener-bener Nah terus nih, mendekin gini, apa nih Om? Ini diracikannya gimana nih? Yang depan itu dipotong Om Karena gue nyari, jujur gue pengennya coilover ya Tapi ternyata nanya dimana-mana, gak ada tuh coilover buat tarimun Oh gitu ya, belum ada? Belum ada, jadi yaudah mau gak mau, ya gue potong aja lah Yang apa, pair standarnya Depan satu jari rapat, belakang satu jari longgar Jadi ini bener-bener pair standar yang dipotong ya? Pair standar yang dipotong Oh bukan, dan di pair terus dipotong gak gitu ya? Iya, enggak, pair standar dipotong Tapi so far masih enak sih ya Karena kan bandnya juga masih tebal, peran 65 Soknya berarti masih bawaan? Sok masih bawaan, masih asli Wah, lucu udah, boleh-boleh, boleh-boleh Enak nih, enaknya nih om Mungkin kalau ada coilover lebih enak kali ya buat tarimun Iya, pasti Mungkin kalau ada yang mau bikin buat tarimun cocok tuh Mungkin banyak peminatnya ya Iya, 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 bener-bener Iya, bener-bener Nah oke, terus sekarang Kalau dari depan mah gak ada perubahan om ya? Depan gak ada sih Kalau bodi masih standaran semua om Belum ada yang gue rubah ya Ini masih banyakan orinya apa emang masih ori-an semua sih? Enggak, mungkin ada beberapa yang Sepetan-sepetan ya Tapi overall masih dominan yang orinya Iya, masih cakep nih warnanya, bulus banget Ini kalau bisa ngeliat dari aslinya mah Incerong ini mobil Bener-bener cakep Jadi kalau depan gitu om masih ya Ya udahlah apa adanya aja semua dia Cuma dari samping Terus apalagi nih, kalau agak ke atas Nah kaca film nih om Kaca filmnya Ini kan bening nih Ini bening apa? Enggak, 20% 20% 3M Warna apa Gue lupa nih Green atau blue ya Tapi tipis banget ya om ya? Jadi keliatan kayak gak Gak main kaca film Gak ada warnanya Gak ada warnanya Kayak aquarium om Iya nih Gak bisa ngupil om Harus jaga etika ya om ya Harus jaga etika Keren Terus udah gitu Film Nah ini mobil Kan biasanya sekarang Karimun banyak pake dekal Kalau om om polosan ya om? Polosan Polosan aja nih Emang enggak apa belum nih om? Masih sekarang sih masih lebih suka polosan aja Polosan begini ya Oke Terus ke atas Nah ini kalau Nah ini kan kalau roof railnya Bawaannya om ya? Roof rail itu bawaan Tapi Gue udah ganti om Hah? Ini? Ganti kakinya Kakinya gue pake yang tahun 99 Bedanya apa om? Bedanya yang 99 itu Besi Kalau yang di atas 99 Itu plastik semua om Oh Jadi Awalnya pun juga gue patah Ininya Kakinya Ya gue tanya lah di Apa Om Salim ya Dan si Karimun Itu klinik Klinik Karimun Klinik Karimun lah itu Nah disaranin pake besi Biar awet Jadi kalau nantinya mau Ada rencana pasang roof box Atau apa Lebih kuat nantinya Itu Ini om Ini yang ini om? Yes Jadi Yang ininya Ganti sama depannya Ini semuanya besi om? Sekarang ini nih? Yes Ini besi semua Oh ini masih yang lama? Ini masih yang lama? Oh kalau pake roof box Ini gak apa-apa Buat Ini Sebenernya dapet juga Sebenernya dapet juga Tapi gue pake yang lama dulu Aja Yang ininya gue simpen di rumah Baru tau Jadi ada versi yang Kalau versi plastiknya Ini besinya Nah karena ini sih Ada Kemungkinan korosi gak nih om? Biasa Kalau yang udah-udah sih Sejauh ini sih Belum pernah sih Masih aman om Oke Jadi Jadi gitu Jadi Kalau Ini Kan sekarang banyak juga nih Karimun yang pake roof box Seharusnya ya Ininya udah ganti ya Seharusnya Soalnya kan secara look Saya emang gak tau tuh Mana yang Ininya plastik Mana yang besi gitu kan Tapi kalau Ya karena info dari om ini Berarti kan Kalau plastik Bener lah Takutnya dia ringkih kan Malah jadi ambrol kan Harusnya itu udah ganti ya Harusnya udah ganti Kalaupun ganti kan ada Yang sekarang bahan Resin ya Nah rata-rata ada juga yang pake resin Oh kalau itu mah Modifan ya Modifan Modifan Oke 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 Ya intinya Jangan gak bisa pake Kalau ini masih bawaan yang aslinya Yang plastik Itu riskan ya om ya Kalau pake itu ya Awatir patah di tol om Iya Misalkan kan dia Walaupun dia gak bawa bareng Tapi kan ada tekanan angin Tekanan angin Betul Gak lucu Biasanya kalau pake roofbox itu Kalau jalan di tol kan pasti bunyi kan Bunyi kena angin gitu ya Iya Nah itu kan bisa Ngaruh ke kekuatan ininya juga Iya Jangan kan dia Bahaya Betul Oke Nah terus ini nih Udah ada kemanis ini nih Yes Mamang tule Kan Ada juga om ya Yang SGP nya SGP ada Oh Tapi ini mininya tule ini ya Tule ya Ini kalau kayak gini Apa sih om Kalau kayak gini namanya Ini Gue lupa namanya Wing bar apa gitu om Gue lupa serinya Serinya ya Tule Terus udah gitu Pasang lagi dengan bike racknya Ya bike rack Bike racknya juga Tule juga Bike racknya pro ride Pro ride ya Yes Pasangnya di Kiri ya om yang milihnya ya Milihnya di kiri Betul Biasanya kan kanan ya Gue milih kiri yang jarang aja om Oh gitu Yes Infonya sih katanya jarang Banyak kan ada yang sebelah kanan Oh padahal selama ini gue pikir Baiknya kiri kanan Yaudah biasa aja gitu Oh tetap tidak ya Kiri itu lebih Lebih rare Dibandingin yang kanan Betul Wow Ini dapetinnya gampang kan ya om Gampang om banyak kok ini Ini gue beli di Rodaling Yang ini Yes Ini beli di Rodaling Kalau yang Pro ride nya gue beli Om pasti tau lah Dokter Nalen Dokter Tule Dokter Tule Klinik Tule Jadi ini belanjanya di Klinik Harimun Mbak Klinik Tule Terus Pak ya ini kalau Belakang juga Gak ada ya om ya Belakang gak ada om Gak ada semua yang masih Bawaan Sama lah ya depan di belakang Jadi kalau Eksterior body mah Masih bawaan semua Masih bawaan asli semua Belum ada dirubah-rubah Betulnya sekarang Interior nih om ya Yes Nah ini sekarang interiornya nih Nah ini interiornya ajib nih Waduh Ini Dari setirnya aja dulu nih Ini Pak apa nih om Ini Setirnya Momo Super Grand Prix om Oh Yes Bedanya Oh Momo ya bukan Nardi nih ya Bukan Bukan Ini Momo Super Grand Prix Jadi ada dua Ada yang Grand Prix sama yang Super Grand Prix Bedanya Di krumnya om Kalau yang Grand Prix biasa itu Met Kalau yang Super dia krum Oh Ini ada cerita lucu om Gue tadinya Pengennya beli yang met Yang biasa Tapi ternyata sellernya Pas di cek stok Kosong lah Adanya yang Super Grand Prix Harganya kan beda juga om Tapi karena sellernya gak enak Ya gue dikasih harga yang Grand Prix Harga met Barang Grand Prix Harga met Barangnya Super Grand Prix Rejeki Rejeki Lumayan bedanya om Iya Significan Lumayan lah Buat 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 ngopi om Nah ini Boskitnya Masih gampang om Boskitnya masih Ini HKB biasa om Standard banyak kok yang jual juga ini Masih gampang ya Masih gampang masih Oke Terus Nah ini sih Sebenernya yang Yang celong banget nih Kalau depan Ini nih ya om ya Si Recaro nya ini ya Ini Kita dari sini deh Lihat nih Siap Tuh Aduh Edun Cakep Ini Recaro apa sih om Ini Recaro Ignis om Jadi punyanya Suzuki Ignis Sport 2002 Om kalau Ignis itu kan Katanya kecil ya om ya Ininya Size nya ya Size nya ya Betul Betul ya Nah Terus Nah bedanya dengan Recaro Biasa Dimana nih om Bedanya ini om Kalau Recaro Biasa kan Dia hanya jok Jok aja ya Nggak ada Railing bawahnya nih Jadi kalau Tata ini Om nya Ignis Jadi dia udah Ada Dudukan Railing Jadi tinggal menyesuaikan Bautnya aja di bawah nih Kita custom lagi Oh jadi cover ini asli nih om ya Cover ini asli Jadi kan biasanya Dudukannya ada di pinggir sini ya Ya puterannya ya Nah ini puterannya Karena ini om Ignis Udah Menyesuaikan om Oh Nah ini masih berfungsi semuanya Wah Jadi kalau Dibuat Kayak jok standar Kayak jok standar Betul Oke Nah biar gak menyipang jauh Iya Bagus Wah keren Nah Terus ini Selain ini udah pake jok Ignis Yang di depannya nih Recaro Ignis Untuk bikin matching Headrest belakang juga Headrest belakang juga Jaring-jaringnya om ya Aduh Buka lagi nih Ini sebenernya gue belinya sama om Dia Punya Recaro Ignis juga Tapi gue rubah ininya Netnya Apa Besinya Besi tulangannya Ini Ya Karena kan ukurannya beda Suzuki lebih Kecil dibandingin Lebih pendek ya Lebih pendek Jadi di custom itunya Ini Jadi ini Ori Ignis Kan sekarang ada nih Yang jual headrest ya Ya headrestnya Ini bukan ya Ini Ori Ori Recaro Ori Recaro Gokil sih Gokil 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 Waduh Nah om ini Kalau Head unit mah Biasalah om ya Head unit standar om Standar ya Double din Android Ini juga di belakang Masih tetap dipertahankan Tetap engkol Oh ini sebenernya Setelanya sama nih Kayak si Vantren nih Depan power window belakang Engkol ya Euro Ini Ini irit juga om Jadi kalau misalkan Ada trouble Kalau Biasanya kalau power window Kan suka trouble ya Ini cuma dua aja yang trouble Yang belakangnya masih manual Masih budgetnya Oke Terus ini om Sekarang dari belakang juga nih Banyak yang ajib-ajib nih Wah belakangnya berantakan nih om Nah nih Keliatannya ini ada bangku Jadi nih Emang anak meet up nih Ada Kalau meet up di sarafan Pasti pakai ini Wajib Wajib ya Duduk-duduk ya Duduk-duduk sambil ngopi Ngobrol Di sarafannya Pakai bangku Nih Lihat nih temen-temen tuh Kalau dari belakang Lihatnya gila nih ya Itu Si Apa Headrestnya tuh Keren-keren Pakai Recaro Ignis Empat Jadi kalau dari belakang Udah jumawa banget nih Terus yang terlihatkan Eh Tunggu Ini apa nih om Wagon Airwide ini Ini speaker om Speakernya wagon Airwide JDM Oh Ini Berarti Pasangan dong Ini tambahan kan om Ini tambahan Betul Tapi PNP langsung ke Karimun PNP Iya PNP Gak ada yang dirubah Jadi langsung pasang aja om Jadi dudukan Semuanya Udah PNP semua Gak ada yang perlu dirubah-rubah Oh ini tuh Udah Udah ada bolongannya om Sudah Sudah Aslinya sudah ada Cuman dulu sama Suzuki gak dipasang Gak dipasang Oh padahal Padahal Kalau ini dulu dipasang juga Orang Indonesia juga mampu lah Pasti Oh gitu Jadi Biar gak kosong om Di belakang Karena kan bawaannya Speakernya cuman dua ya Di depan Di belakang gak ada speaker Oh kalau ori cuman dua Di pintu itu aja ya Cuman dua aja Makanya biar belakang itu gak Apa gak hening Ya tambahin ini lah Biar enak Berarti om jalur Kabelnya kesini om ya Bawah Dalam-dalam ini Iya dari sini om Kalau gue bikinnya dari sini Langsung ke depan Untuk tarik kabel speaker nya Yes kabel speaker ya Ini dibikin Apa Ditutup cover ini juga Biar rapi nih Iya lah Biar gak kabel-kabel juntai gitu Yes Ih keren-keren Wah terus Lampu 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 tiang FRL ya Ini dijadiin lampu rem ya om ya Jadi lampu rem Lampu rem ya Betul Iya soalnya Lampu ini kan Di bawah banget Jadi kalau mobil besar Kemungkinan gak bisa lihat ininya Iya bener-bener Ini tuh sama kayak Van Tren lah Lampunya tuh Betul Ya jaman dulu Lampunya kan rendah ya Makanya ditambahin Ini apa RFL ini Oh Begitu Ini bukan hela ya om Eh Bukan Ini bukan hela Oh Kayaknya gak nih Ini versi budgetnya om Versi pelajar Oh Bagus-bagus aja om Ini fungsi Yang penting fungsinya Inilah Berguna lah Iya Yang penting kan Lampunya juga terang tuh kan Betul Ini apa Oh Ya namanya juga kan Kita biar Biar aman Biar aman Kejar aman Oke Terus kalau Ini ada juga nih Tailpipe Kalau ini Cuman ujungnya aja om ya Iya ini variasi aja om Biar lebih Ekecing aja Tapi Header Itu gak ada om Gak ganti header Enggak Gue kalau Dari dulu Gue main mobil Gak pernah Ngotak-ngotak mesin Karena Atal-atal masih gue pake harian Mesinnya Oh Jadi Hanya looknya aja yang gue modif Iya Jadi Kalau Ininya aja ya Apa Kalau Apa namanya Mesin mah bukan yang buat Kenceng-kencengan lah Kita tau om Jakarta macet Iya Iya Siap Nah ini om Ngomong-ngomong dipake daily gak sih om mobilnya Dipake daily Seminggu Ya gak setiap hari juga sih Tapi seminggu Dua-tiga kali Pasti dibawa ke kantor ini mobil Wah jadi udah ini Udah ikonik Mobil kantor ya Mobil kantor Kadang-kadang nasabah suka nanyain om Oh gitu Eh mobil siapa nih lucu banget Waduh Nanti nasabah dateng nih Bukan transaksi Transaksi ini lagi nih Nanti Malah transaksi mobil ya Transaksi mobil lagi nantinya Oke Nah ini Jadi mobil-mobilnya Ini udah Keliatan ya Semuanya ya Apalagi nih om Yang takutnya Ada yang kelupaan Ini kalau karpet Pake yang model Sekarang ini ya Ya model panggilan look lah Paling ini om Biasanya Kalau perintilan JDM ya Ada Cutholder Oh ini JDM? Yes Cutholder Terus ada juga Sorry Ini ada Cutholder juga Oh ini Ya Eh sorry Sebentar Nah itu ada Cutholder JDM juga Udah sih itu aja om Nah Masang cup holder itu Berarti nyopot laci ya om ya Nyopot laci Ya Laci asbak dicopot Oh Diga Dijadi cup holder Iya Iya Wah Bucu Bucu-bucu Benar Kenisih Ini temen-temen nih Kalau mau Ngeliat dia Apa om Iginya Pink Pink Karimun Pink Karimun ya Tapi M-O-O Ini M-K-R M-O-O-N Iya bener ya Pink Karimun Nah ini Unik banget nih Si Raisa ya om ya Nih liat nih Tuh Raisa Nanti di take Raisa ya om Iya Iya nih Jadi ini Kalau mobilnya nih Kayaknya udah semua ya om ya Ya Udah gak ada ya Lupa yakin apa ya Ini yang dibahasain tuh Kan Luksa seru ya Mimpinya pink Kacanya Terang gitu Bersih Ada Terus kakinya juga Velgnya Sedap Oh ini nih fitment Dari atap sampai kaki Keren banget nih Jadi kalau mobil Kacanya bening Harus rapi om Dalamnya Iya Ini Jadi pakai si Karimun Berapa lama nih om Baru Bulan apa ya Maret om Maret April Mei Juni Juli Agustus 6 bulan 6 bulan ya Dari awal juga Memang niatnya Yaudah Ini konsepnya Karimun tuh Memang Ya itu tadi ya Gue suka apa Gue pasangin Gak berpatoh Harus Kali rati ini Kalo like version JDM Atau USDM Ada Suka-suka aja Suka-suka aja Yang penting Pas dicobain Enak dilihat Selera gue masuk Yaudah Orang mau ngomong apa Ya bodo amat lah Iya Lo yang pake ya Iya Kan gue yang pake Kenikmatan gue Yaudah Orang mau ngomong apa Iya Bener-bener Ya itu Bener-bener Karena kan Modifikasi itu Bukan masa bener-salah ya Betul Dengan selera Selera Lagi tuh Deli kita yang pake Iya Kita yang ngerawat Iya Kita yang ngongkosin juga Iya bener Jadi yaudah Suka-suka kita Makanya kita ya hargai aja Semua Bener-bener Harus dihargai Aliran apapun itu Ya kita hargai lah Beda Gak apa-apa Karena kan bikin unik ya Betul Tapi Kita tetep harus respect Sama selera masing-masing Kalau sama semuanya Ya monoton juga Gak asik juga Sama aja kayak mobil pabrikan itu Iya kan Kalau sama-sama Betul Iya Oke Kalau gitu Oke om Kalau gitu Thank you banget Sama-sama om Riki Wah Thank you banget Terima kasih kesempatan Sama-sama nih Kesempatan ketemu si Raisa nih Ini ide nama nih Oh tadinya belum ada om Belum ada Jadi namanya si Pinky aja Oh gitu Tapi karena om Riki nih Jadi nanti gue ganti namanya Raisa Jadi nanti kalau ada yang nanya Om lagi ngapain Lagi mandiin Raisa Jangan mikir yang macem-macem Jangan mikir yang macem-macem Ya begitu Thank you Ya thank you banget om Riki Sampai ketemu lagi di syarafan ya nanti ya Insya Allah besok gue datang Insya Allah kita ketemu ya Oke teman-teman Terima kasih waktunya Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.